Biasanya, siswa mendapatkan ilmu pendidikan umum hanya melalui ruangan belajar ataupun kelas saja. Padahal, pengajaran ahlak pun juga sangat penting untuk diberikan. Hal ini dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada mereka bahwasannya hidup di dunia hanyalah sementara. Dan sebagai tempat pendidikan, sekolah harus mampu memberikan pengetahuan dengan baik, termasuk di dalamnya ialah keberadaan sarana penunjang seperti masjid sekolah. Bangunan ibadah ini ternyata memiliki peranak yang tidak boleh dikesampingkan. Yang ini dalam upaya penambah wawasan keagamaan bagi warga sekolah maupun masyarakat sekitar. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid sekolah juga dapat digunakan sebagai tempat diskusi, ceramah hingga kajian keagamaan. Seperti yang terlihat di SD Negeri 54 Kota Lubulinggau, Jalan Jenderal Sudirman, Keluran Jogoboyo ke Camatal Bulinggau Utara 2 berikut ini. Hampir setiap hari ada saja kegiatan yang dilakukan. Seperti membaca ayat suci Al-Quran, sholat berjamaah, dan pemberian pengetahuan keagamaan Islam lainnya. Diharapkan dengan rutinnya kegiatan yang dilakukan ini dapat membuat siswa lebih giat beribadah dan tentunya dapat terhindar dari kegiatan negatif lainnya. Tim Liputasi Lampara TV melaporkan.